Terima kasih Semoga tetap semangat Ikut sekolah minggu ya Kembali lagi bertemu dengan kami Bunda-bunda Pia Dalam minggu ini Kami dari Bunda-bunda Pendampik Pia Gereja Kristus Raja Semesta Alam Tenggara Jawa Salatiga Mau mengucapkan Selamat ulang tahun Yang ke-80 Kepada Keuskupan Agung Semarang Kami mengucapkan selamat ulang tahun Semoga semakin Berkembang lagi, semakin maju lagi Umat-umatnya semakin Semangat untuk melayani Nah, dalam minggu ini Juga ada video-video Begitu ya Bu Ane ya Ada video-video yang bisa ditonton di Youtube Mulai dari hari Kamis Kemarin itu Sudah bisa ditonton di Youtube Nanti bisa ditonton lagi bersama Bapak Ibu di rumah Begitu ya Nah, untuk semangat Lebih semangat lagi Sekolah minggu hari ini Mari kita bagi berdiri dulu Kita nyanyi-nyanyi dulu Semangat Ayo berdiri dulu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah setelah tadi kita bernyanyi bersama Sudah mulai semangat ya Sudah mulai tubuhnya sudah mulai lentur ya Nah sekarang kita awali kegiatan sekolah minggu hari ini Dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ibu anak Mau gak bu anak Mari anak-anak saya kita akan mulai berdoa Duduk tenang, ambil sikap doa yang baik Tangan dilipat di depan dada, mata terpejam Dan mari kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan Yesus selamat pagi Terima kasih untuk berkatmu Sepanjang tadi malam sampai pagi ini Kami bersyukur Tuhan Kami boleh bangun dengan badan yang sehat Dan hati yang gembira Berkati kami Tuhan Hadirlah disini Sehingga kami boleh bersuka cita bersama engkau Bersama bapak ibu, kakak adik, teman-teman kami Mendengarkan sabdamu dan selalu setia kepadamu Terima kasih Tuhan Yesus Datanglah senantiasa di tempat ini Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Ini ibu, terima kasih Ya, terima kasih ibu anak Nah, anak-anak sekarang Kita supaya lebih sehat lagi Bergerak-gerak lagi Semangat lagi Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini Kita mau menyanyi satu lagi Laku kerja buah Tuhan Yuk berdiri lagi yuk Laku kerja buah Tuhan Selalu mengisi Mulya ikut salin Selalu mengisi Ayo kecewa buah Tuhan Semuanya selangit Hati panggil Tuhan Selalu mengisi Selatkan diri Tuhan dan Tuhan Saudara Serta Tuhan Selalu mengisi Bergerak-gerak Tuhan Selalu mengisi Selatkan diri Selatkan diri Selatkan diri Selatkan diri Tuhan yang sudah dihasilkan Selatkan diri Tuhan yang sudah dihasilkan Tuhan yang sudah dihasilkan hari ulang tahun keusupan Agung Semarang, dimana walaupun masih kecil, kita diajak untuk bersaksi nah adik-adik dimana Tuhan Yesus itu sudah mengasih kita ya, buktinya kita selalu sampai saat ini sehat, bangun pagi juga sehat, kita juga diberi kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu secara penelit, nah adik-adik karena Allah sudah mengasih kita, Tuhan Yesus mengasih kita, bagaimana kita mengasih Allah kita nah adik-adik, dimana nanti kalau kita lihat bahwa nanti ada alat praga salib, kita tahu adik-adik kita itu memikul salib apa, bagaimana cara kita memikul salib saat ini ya tentunya adik-adik selalu berbuat baik, selalu berbuat baik, seperti bacaan yang selalu kita baca tentang kisah-kisah Tuhan Yesus bagaimana kita keseharianya pada saat kita mungkin kalau di sekolah kita dicupit sama temannya kita boleh gak membalas gak boleh kita tetap mengingatkan jangan cukit aku ya sakit itu, terus lagi bagaimana kita mikul salib saat ini kita menyayangi orang tua kita bagaimana cara menyayangi orang tua kita harus patuh takat, sayang jangan kalau sudah mekan hp disuruh tolong kamarnya dibersihkan bentar toma bentar ini loh masih main hp nah jangan adik-adik ya karena menyayangi orang tua sejak kecil itu akan nanti membuat kita menyenangkan hati Allah menyenangkan hati Tuhan itu salah satu contoh memikul salib nah saya percaya adik-adik tia yang di Gerija Kristus Raja Semesta pasti menjadi anak-anak yang bisa bersaksi begitu ada ceritanya kali ini sehingga semoga bacaan kali ini akan membuat kita semakin semangat untuk selalu berbuat baik amin anak-anak setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan bacaan yang diambil dari Indil Matius tentang apa tadi tentang kerja buat Tuhan kita juga bersaksi bagaimana kita mengasihi Allah nah sekarang kita mau bikin kreatifitas kreatifitasnya tentang salib salib untuk bisa untuk pembatas buku atau juga puji syukur juga alkitab kita siapkan bahan-bahannya ya kita pakai karton karton ini boleh karton bekas boleh dari bekas kardus roti atau kardus apa ya bebas dari karton itu kemudian kita bikin salib sebelum kita potong jadi bentuk salib ini sudah kita siapkan kemudian kita potong dulu setelah dipotong menjadi seperti salib ini kemudian boleh kita warnai warnai bebas boleh pakai spidol crayon atau juga mau di kolase pakai kertas lipat kertas lipat yang berwarna-warni ya jadi nanti kita bikin seperti kolase gitu warna-warni dari kertas lipat baik setelah jadi adik-adik hati-hati ya kalau menggunting ya nah setelah digunting kemudian boleh kita warnai warna apa aja bebas sudah adik-adik sudah diwarnai ya sudah mulai mewarnai ya nah kalau bohemi ini menempel ya menempel pakai kertas lipat warna-warni ini yang bu anak buat nih sudah jadi ini bu anak buat warnai pakai spidol nah setelah diwarnai karena ini untuk membatas pembatas buku maka kita beri pita atau tali boleh ini tali kemudian kita lubangin dulu pakai pelubang setelah berlubang ini kita tali supaya bisa menjadi pembatas buku nah seperti ini ya adik-adik bikin talinya nah ini yang sudah jadi gimana bagus kan nah kalian di rumah bisa sambil membuat ini untuk pembatas alkitab apa yang tadi sudah kita baca boleh diberi pembatas ini sebagai rekungan yang sudah kita baca pada pagi hari ini baik anak-anak sampai jumpa terima kasih nah anak-anak semuanya sudah kita lalui bersama sudah menyanyi sudah gerak-gerak sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah melaksanakan kreativitas mengerjakan kreativitas hari ini tadi membuat apa yuk membuat salib dan pesan dari kitab suci jangan lupa dilaksanakan ya supaya anak-anak menjadi hebat lagi ya sebelum kita tutup dengan lagu penutup kita akan berdoa lebih dulu yang akan dibimbing oleh Bu Ana monggo Bu Ana mari anak-anak kita kembali ambil sikap doa yang baik karena kita mau berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan Yesus terima kasih karena Engkau hadir di sini Engkau menyapa kami Putra Putrimu lewat sekolah Minggu pada pagi hari ini terima kasih kami boleh memuji Engkau terima kasih kami boleh memuliakan namamu mendengarkan firmanmu berkati kami berilah kami semuanya kesehatan keselamatan hindarkanlah kami dari segala sakit penyakit berkatilah juga kedua orang tua kami kakak dan adik kami para romo bruder suster yang kami kasihi dan semua orang agar berkatmu hadir di muka bumi ini Tuhan Yesus yang baik kami bersyukur untuk ulang tahun keuskupan Agung Semarang berkatilah agar kami semuanya mempunyai iman yang semakin mendalam dan terus siap untuk bersaksi memuliakan namamu Tuhan kami menyerahkan hidup kami hari-hari sepanjang minggu ini jagalah kami ya Tuhan Amin Bapak kami yang ada di surga dimuliarkanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin berikutnya berikutnya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.